Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube saya resep bitati tujuh tujuh pada video kali ini saya mau membuat pronis kukus mini ini tuh rasanya enak banget cocok banget buat ide jualan buat isian snack box atau hanya sekedar buat jemilan langsung aja kita mulai kita akan lelehkan 50 gram coklat batang selanjutnya kita akan tambahkan 100 ml minyak ini akan kita lelekan di atas air yang sudah mendidih selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya meleleh setelah 80% meleleh kita bisa matikan apinya selanjutnya kita aduk sampai tercampur merata dan meleleh dengan sempurna kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita akan siapkan dengan cetakan kemudian kita akan olasi dengan sedikit minyak untuk kali ini saya memakai cetakan twister kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu untuk selanjutnya kita akan menyiapkan untuk bahan-bahan keringnya dulu ada 7 sendok makan tepung terigu atau seteret dengan 70 gram kemudian kita tambahkan 3 sendok makan coklat bubuk atau seteret dengan 25 gram satu saset vanili bubuk selanjutnya bahan kering ini akan kita ayak supaya tidak ada yang bergerindil kemudian akan kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata untuk selanjutnya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu siapkan wadah kita pecahkan tiga butir telur tambahkan 100 gram gula pasir kemudian tambahkan juga setengah sendok teh SP untuk selanjutnya bahan-bahan ini akan kita mixer mixer dengan kecepatan paling rendah dulu kemudian naikkan ke speed down lalu kita akan mixer dengan kecepatan paling tinggi kita mixer sampai adonan putih kental dan berjejak sekitar 7 menit atau bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing untuk selanjutnya kita akan masukkan bahan kering yang sudah kita ayak di awal tadi ini kondisi mixer masih mati kita akan aduk-aduk supaya pada saat nanti kita mixer tidak saling berhamburan tambahkan dengan seperempak sendok teh garam selanjutnya kita akan mixer dengan speed paling rendah kita mixer sebentar saja asal tercampur rata setelah tercampur merata kita bisa masukkan bahan cair yang sudah kita lelahkan di awal tadi ini kondisi bahan cair sudah dingin atau sudah suhu ruang selanjutnya supaya hasilnya lebih pekat kita tambahkan pasta coklat 3 sampai 4 tetes kemudian ini akan kita mixer sebentar dengan speed paling rendah kita mixer sampai tercampur merata saja untuk memastikan tidak ada endapan adonan cair pada dasar adonan kita bisa aduk menggunakan spatula aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur merata selanjutnya adonan ini akan kita tuang ke dalam cetakan yang sudah kita olesi dengan minyak ini saya tuang sebanyak sekitar satu sendok makan untuk jumlah banyak sedikitnya adonan bisa disesuaikan dengan harga jual dan sesuai selera masing-masing satu resep ini menghasilkan sekitar 36 biji hasil bisa kurang dan bisa lebih tergantung dari banyak sedikitnya adonan yang kita tuang ke dalam cetakan selanjutnya kita akan hentak-hentakan loyang supaya gelembung udara pada adonan bisa keluar kemudian cetakan ini akan kita pindahkan ke dalam panci untuk selanjutnya kita akan kukus setelah air mendidih kita akan kukus adonan selama 15 menit dengan menggunakan api sedang karena tutup panci tidak memakai kain lap atau kita alasi dengan kain lap kita akan lap kering dulu supaya tidak ada air yang menetes pada bolu selanjutnya setelah brownies matang kita bisa angkat kemudian kita akan keluarkan bolu ini dari cetakan selagi masih hangat ini mudah banget untuk kita keluarkan brownies kukus mini ini enak banget rasanya bikinnya juga mudah hasilnya banyak dari tiga butir telur bisa menghasilkan sekitar 36 biji ini cocok banget buat ide jualan buat isian snack box atau hanya sekedar buat jemilan hasil dari brownies ini lembut dan empuk banget teman-teman wajib untuk mencobanya setelah dingin kita bisa kemas ke dalam plastik opp 8x10 terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum selamat menonton!